Kita akan membahas tentang pasangan yang wetonnya sama persis Misalnya septulegi dengan septulegi, kemispon dengan kemispon, atau sama-sama selosok liwon Salam Rahayun, dengan Demi Suntari disini, apa kabar anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa berikan kemudahan setelah kelancaran dimanapun anda berada Kali ini kita akan membahas tentang pasangan yang wetonnya sama persis Misalnya septulegi dengan septulegi, kemispon dengan kemispon, atau sama-sama selosok liwon Apakah yang seperti ini boleh? Apakah tidak apa-apa? Dan apakah ada pantangannya? Sebagian dari anda mungkin masih ingat, beberapa waktu lalu sempat kita bahas tentang pring sedapur Dalam kaitannya dengan perhitungan weton jodoh, maka pring sedapur ini merujuk pada pasangan yang wetonnya sama persis Kata pring artinya adalah bambu Bambu adalah tanaman yang tumbuhnya berada dalam sekumpulan, sekumpulan pohon bambu Dalam bahasa Jawa dapat disebut sebagai pring sedapur, maknanya bambu serumpun Istilah pring sedapur bisa memiliki makna yang berbeda Namun dalam konteks perjodohan, maka yang disebut pring sedapur adalah pasangan dengan weton sama persis Misalnya minggu pon dengan minggu pon atau sama-sama jumat wagi Banyak orang meyakini bahwa perjodohan yang semacam ini ada baiknya dihindari Karena dipercayakan berdampak buruk, entah rezekinya jadi seret, rumah tangganya tidak harmonis Atau bahkan menyebabkan terjadinya kematian beruntun dalam keluarga Sering saya sampaikan, bahwa hidup dan mati kita itu di tangan Tuhan Bila memang sudah saatnya berpulang, maka berpulanglah kita Kalaupun ada anggota keluarga yang meninggal, doakanlah yang terbaik Jangan menganggapnya sebagai suatu hukuman karena kita menikahi orang dengan weton tertentu Pasangan dengan weton sama persis atau pring sedapur sebenarnya masih boleh menikah Memang ada pantangannya, tapi pantangannya cukup mudah Yaitu tidak boleh memakan yang serupa bambu, termasuk rebung atau tebu Khusus tebu, jika sudah berupa gula, maka boleh dikonsumsi Tetapi tidak boleh jika wujudnya masih berupa tebu batangan Sedangkan untuk rebung, mau sudah diolah menjadi sayur pun tetap dianggap pantang Pantangan ini diyakini berlaku selama pernikahan tersebut masih berjalan Kaitannya dengan pernikahan pring sedapur, sebenarnya tidak jarang saya ditanya Oleh mereka yang dengan pasangannya memang berbeton sama persis Katanya selama bertahun-tahun menikah, seringkali menghadapi susah Selalu ada saja masalah Jika sudah begini, maka saya sarankan untuk diruat saja dulu Agar bisa dihilangkan hawa buruk yang sudah terlanjur ada Hwa buruk atau energi negatif bila dibiarkan memang bisa menyebabkan sengkala atau sengkolom Sengkala ini adalah nasib buruk atau rintangan hidup yang kerap menghalangi langkah kita Cara paling mudah untuk melakukan ruatan adalah dengan menggunakan garam pangruat Jadi garamnya diritualkan sesuai nama dan tanggal lahir suami istri Baru kemudian dicampurkan ke dalam air dan digunakan untuk mandi Harapannya agar energi negatif tadi dapat dihilangkan dan kedepannya diberikan kemudahan Bagi Anda yang tertarik untuk melakukan ruatan buang sial ini, boleh hubungi nomor yang tertarik di layar Perkenalkan diri Anda dan sampaikan keinginan Anda untuk melakukan ruatan jarak jauh Selanjutnya akan kami bantu sebaik mungkin Kurang lebihnya, demikianlah debat saya sampaikan seputar apakah pasangan yang motonnya sama persis itu boleh menikah atau tidak Semoga dapat memberikan sedikit wawasan dan mencerahan Bagi Anda yang berumah tangga, saya doakan semoga selalu rukun dan harmonis Akhir kata, terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam berhati